13 pelaku kriminal yang ditangkap ini berasal dari ungkap 8 kasus tindak pidana oleh Satres Krimpores Mungkulu. 8 kasus tersebut diantaranya penipuan dan penggelapan sebanyak 2 kasus, pencurian dengan kekerasan 4 kasus, serta 2 kasus pencabulan anak riba umur. Dari 13 pelaku yang ditangkap, 1 orang diantaranya adalah perempuan yang terlibat tindak pidana penipuan dan penggelapan proyek pekerjaan. Sebagian besar pelaku adalah residivis yang kembali mengulangi perbuatan melawan hukum. Kepolisian menjelaskan, masih ada 9 orang yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian lantaran berhasil kabur saat penangkapan. Untuk jumlah kasus yang kita ekspos tadi, yaitu ada 6 perkara pidana umum dan 2 perkara tindak pidana perempuan dan anak. Total 8 kasus dengan tersangka berjumlah 13 kasus dan dengan jumlah tersangka 13 orang. Serta untuk tersangka yang masuk kita lakukan pengejaran atau masuk dalam daftar pencarian orang, ada berjumlah 9 orang. Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti dari tindak pidana yang diungkap tersebut. Barang bukti itu saat ini masih berada di maupoles Bungkulu guna proses penyidikan. Sementara para pelaku dijerat pasar berbeda tentang tindak pidana umum dan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman di atas 2 tahun penjara.